Intro Bangunan ini adalah istana yang menjadi semacam markas prajurit islam pada masa itu. Belum puas mengagumi kemegahan peninggalan Romawi, Ali mengajak saya melangkah melihat peninggalan masa Bizantium. Tidak terlalu banyak yang ditinggalkan para penguasa zaman ini. Salah satunya yang masih tersisa adalah sisa remituan gereja. Tempat ini dulunya adalah ruangan utama gereja. Sedangkan yang ini adalah kolam tempat pembaptisan. Sekarang saya bergerak ke zaman setelah islam masuk ke wilayah ini. Pada awal abad ke-7, agama islam hilang mengembar di Jordania termasuk ke wilayah Jantia. Dan inilah peninggalan dari zaman kekhalifan umali tersebut. Bangunan ini adalah istana yang menjadi semacam markas prajurit islam pada masa itu. Yang paling salah tempat ini di tempat raja atau khalifah. Khalifah Umali sendiri tidak tinggal di sini. Beliau tinggal di salah satu bangunan yang terdapat di belakang istanah ini. Peruntuhan bangunan ini diduga sebagai tempat tinggal penduduk serta gedung-gedung pemerintahan pada masa itu. Bukan cuma gedung. Selama masa kekuasaannya, khalifah Umawi juga sangat memperhatikan kebutuhan warganya. Misalnya saja, tidak jauh dari istana Umawi ini terdapat sebuah lubang yang sangat pisar. Tempat ini untuk menampung air ya pada zaman dahulu. Dan satu tempat ini bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat di sini selama musim panas. Kalau musim hujan, mereka menampungnya untuk digunakan selama musim panas. Masuknya khalifah Umawi ke Yordania membawa beberapa perubahan. Ia mengembalikan nama kota Philadelphia ke nama aslinya, Rabat Amon. Tapi nama ini kemudian berubah menjadi aman yang terus bertahan sampai sekarang. Kisah perjalanan kota aman memang syarat dengan sejarah. Bukan hanya untuk Yordania, tetapi juga untuk dunia. Dan memang itulah yang menjadi daya tarik utama kota aman. Sekarang saya melangkah menuju museum arkeologi yang masih satu wilayah dengan citadel. Kalau tadi saya hanya bisa membayangkan samar-samar seperti apa kehidupan zaman dulu di aman, maka sekarang semuanya jadi lebih jelas. Dapat berbagai benda yang pernah digunakan penduduk aman pada zamannya masing-masing. Jenisnya begitu beragam. Mulai dari alat yang digunakan untuk mencari makan, perhiasan, sampai alat untuk mempertahankan diri. Menyusuri ruang demi ruang di museum arkeologi ini begitu mengasihkan. Kita seperti berjalan kembali menelusuri lorong waktu, kembali ke masa ratusan, atau bahkan ribuan tahun-tahun. Karenanya tidak terasa kalau waktu hari ini sudah semakin sore. Padahal masih banyak tempat lain yang harus saya sambangi di odang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.